Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita ketemu lagi ya di channel saya yaitu di Muhammad Ali Fauzi yaitu di channel MAF ya di channel MAF info nah teman-teman Alhamdulillah kita sudah membahas beberapa artikel-artikel yang mudah-mudahan berguna buat teman-teman sebagai referensi berdasarkan pengalaman berdasarkan keseharian aktivitas saya gitu ya dari A sampai Z nah disini saya telah membahas tentang jabatan-jabatan yang ada untuk sales dan marketing yaitu yang sudah kita bahas adalah account manager ya sebagai account manager sales yang sebagai account manager kemudian yang kedua adalah sebagai business development gitu ya nah kali ini saya akan membahas tentang di dunia sales dan marketing tapi dengan title atau jabatan yang namanya jabatannya adalah yang sering digunakan teman-teman berhubungan dengan teknikal yaitu di sales engineer gitu ya ternyata yang basic banget sales engineer kita belum bahas teman-teman nah oke kita akan bahas di kali ini di video kali ini yang yang pertama adalah sales engineer gitu ya nah sales engineer ini kebanyakan berarti konsep dari perusahaan emang mengandalkan untuk eh separuh jiwanya gitu ya separuh jiwanya person atau headconnya ini adalah seorang teknikal gitu ya jadi perusahaan akan biasa perusahaan perusahaan sebelum menentukan kita akan mencari seorang sales gitu ya seorang sales atau seorang marketing dimana apa nih posisi yang cocok gitu ya misalkan plan untuk aktivitasnya gitu ya Apakah seorang marketing saja hanya menginformasikan bahwa perusahaannya untuk informasi mengup sebuah perusahaan perusahaan yang membesarkan perusahaan informasi-informasi marketing gitu ya Nah atau seorang account manager jadi dia cuman fokus ke account management sebuah perusahaan sebuah relationship saja tapi teknikalnya kurang nah kali ini yang yang kita fokuskan adalah di video ini adalah di sales engineer gitu ya Nah pasti sebuah perusahaan akan sebuah perusahaan akan memikirkan bahwa aktivitas ini untuk posisi sales engineer ini benar-benar memikirkan bahwa headcon ini harus benar-benar skillful di engineer gitu ya di teknikal gitu ya untuk mewakili perusahaan di dalam membawa produk gitu ya dan jasa kita misalkan kalau misalkan produk bawa produk gitu ya Nah yang pertama teman-teman ya jadi yang harus diketahui adalah aktivitas-aktivitas untuk sales engineer ini tetap sih sebenarnya memperkenalkan sebuah perusahaan ya tapi tetap mempunyai skill yang harus confident untuk menjelaskan ke customer gitu ya semuanya teman-teman jadi skill sales engineer saya skill engineer ini saya membicarakan tentang corporate ya bukan yang retail jadi tentang bukan sebuah perusahaan dimana di dalam perusahaan itu mempunyai sales dimana posisinya ini adalah sales engineer gitu ya Nah Nah teknikal yang dikuasain itu adalah emang bener-bener background dia misalkan nih teman-teman lulusan S1 kita sebut saja S1 IT dia S1 Computer Science atau komputer teknologi IT S1 IT nah biasanya larinya ke kalau ke sales engineer kalau berdasarkan saya saya mempunyai pengalaman dulu biasanya jadi saya setelah pendidikan D3 atau S1 komputer kemudian saya bekerja di Global Company kayak contohnya dulu saya sempat bekerja di Panasonic di Siemens gitu ya nah ya kita sempat aja company karena emang untuk referensi teman-teman ya saya sih lebih banyak referensi ke Global Company teman-teman jadi lebih apa ya ya kita bekerja ya bekerja the best aja lah udah karena apa emang Global Company full untuk aktivitas apa namanya paket semuanya lebih bagus teman-teman itu aja kita referensi yang emang bagus-bagus aja teman-teman nah saat saya pengalaman menjadi IT Engineer di sebuah perusahaan Global Company ya saya aktivitas melakukan aktivitas IT aktivitas ya mengenai networking mengenai komputer teknikal support komputer teknikal support untuk server gitu ya kalau di hardware kemudian untuk database Oracle gitu ya kemudian kita akan memaintain apa namanya user misalkan di sebuah perusahaan mempunyai user seri 100 atau 200 user gitu ya Nah itu kita memaintain aktivitas aktivity komputer agar tetap tidak down servernya seperti itu teman-teman nah kemudian aktivitas yang di pengalaman kita sebagai IT Engineer itu kita convert ke kalau di dalam kita menjual ke manajer kita ya bagaimana konsep memang apa bagaimana konsep memaintain komputer di sebuah perusahaan bagaimana memaintain server di sebuah perusahaan bagaimana memaintain aplikasi dan software yang ada di sebuah perusahaan bagaimana memaintain security system security system di sebuah perusahaan bagaimana yang manual menjadi automation misalkan itu misalkan include di aktivitas IT gitu ya teman-teman Nah itu yang kita jual yang saya sebutkan tadi yang kita jual ke manajer kita gitu kalau di dalam sebuah perusahaan teman-teman customer kita itu siapa customer kita itu adalah direct report kita gitu ya yaitu manajer kita atau director kita kalau misalkan teman-teman di IT manager gitu nah kembali lagi itu yang kita jual ke perusahaan gitu ya ide-ide ya kan bahwa komitmen bisa mengerjakan aktivitas di IT itu yang kita jual di dalam perusahaan-perusahaan nah sama saja yang saya jelaskan bahwa di sales engineer juga seperti itu teman-teman di perusahaan A menjual ke perusahaan customer misalkan B gitu ya Nah kita menjual apa skill kita yang pengalaman dulu di di perusahaan-perusahaan global kemudian kita jual ke skillnya ya kan misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan yang yang produknya adalah server gitu ya server atau IT dia punya produk server nah server ini IT IT produk atau server gitu teman-teman ini salah satunya server gitu ya nah survey ini kita jual ke ke perusahaan B gitu ya apa kita yang pertama mempelajari server ini kekuatannya dimana gitu ya kemudian literasi untuk dengan kompetitor levelnya dimana levelnya Oke kita yang gampang saja misalkan biar tidak terlalu sulit saya akan coba memberikan contoh produknya adalah laptop gitu aja ya atau laptop gitu nah laptop misalkan kita membawa laptop produk A gitu ya Nah disitulah kita saat menjadi sales engineer di di produk laptop ini kita harus tahu bener-bener komposisi teknikal speknya daripada laptop tersebut ya bagus jeleknya kalau produk kita harus kita akuin bagus ya temen-temen nah itu jadi kita harus tahu komposisi RAM nya komposisi display nya komposisi harddisk nya ya kan bahkan kalau bisa tahu harddisk mereknya apa kompetitor mereknya apa kita lebih bagus gitu ya nah itu mencari kita justru mencari kelemahan-kelemahan dari kompetitor teman-teman nah oke saat menjadi sales engineer itu kita juga harus jangan lupa produk kita kuasain yes ya kan karena dari skill sekolah kita ya kan background kita sudah IT tadi kemudian ada pengalaman di IT engineer MIS engineer system integrator networking engineer dan banyak itu skill saat menjadi pengalaman menjadi engineer teman-teman nah kemudian convert dari seperti yang video saya sebelumnya convert menjadi dari engineer ke sales ke sales engineer mohon maaf jadi itulah yang kita rasakan bahwa saat menjadi sales engineer kita sudah membawa skill engineer kita gitu ya jadi itulah yang diinginkan sebuah company bahwa teknikal skill kita itu di diharapkan bisa membawa menjelaskan ke customer gitu ya nah itulah kenapa tidak account manager gitu ya karena account manager lebih banyak relationship account management teman-teman nah itu kode-kodenya seperti itu ya Nah di sini emang tetap di sales engineer ini aktivitasnya biasanya kalau melancur ke ke aplikasi software CRM itu tetap ada lima atau enam aktivitas yang tetap yang di fokuskan tadi teman-teman nah seperti yang video-video saya sebelumnya teman-teman bisa simak juga video-video sebelumnya bahwa untuk aktivitas sales itu apa saja mulai start sampai closing gitu ya Nah itu teman-teman nah oke teman-teman disitu dulu saya ucapkan terima kasih bahwa salah satu skill sales engineer ini menarik sekali untuk teman-teman bawain karena apa karena emang challenging ya buat teman-teman yang sudah menjadi engineer engineer tidak tertutup kemungkinan yang yang menjadi dari IT engineer menjadi sales engineer kemudian ada misalkan teman-teman biasa di QE gitu ya di QE berarti menjadi sales engineer untuk produk-produk yang berhubungan dengan quality misalkannya atau sertifikasi itu bisa juga teman-teman nah banyak yang menanyakan bagaimana sih bagaimana sih Pak Ali untuk gajinya gitu ya saya kasih bocoran bahwa eh challenging kalau di Global Company itu justru lebih lebih challenging teman-teman kenapa eh saya pengalaman waktu waktu menjadi engineer ya IT engineer atau emasinya ke sales engineer convert gitu itu saya mendapatkan dua kali lipat gaji kenapa karena pasti teman-temannya dari gaji eh kita dikasih challenging naik pasti naik 50% ke atas Yes percaya ke saya teman-temannya karena apa karena emang di situ challenge tapi ingat ya sama-sama Global Company kita ngomong sama-sama Global Company dan yang kemudian ada komisi kan insentif kalau teman-teman deal gitu itu pasti dapat lagi unlimited teman-teman jadi challenging-nya di situ nah sekarang kembali ke teman-teman apakah ambil lagi moving ke challenging untuk sales engineer atau masih di situ saja gitu ya menjadi seorang engineer engineer di sebuah perusahaan tergantung teman-teman itu pilihan masing-masing ya oke terima kasih teman-teman jangan lupa di sharing informasi ini sharing kemudian di subscribe dan klik loncengnya teman-teman biar ada update terus di di notifikasi teman-teman agar tidak ketinggalan beritanya terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh